Tapi Ani aku penasaran nih sama Buri Ke ini mengantarkan ke DPR ini karena dari karakternya Oneng itu cukup kuat gak sih? Atau bagaimana itu kisahnya? Apa kok jadi? Iya kan? Iya orang milih gue karena kasihan. Bukan begitu Bu, saya kan nanya. Malah aku tuh kan kalau liat Instagramnya seru banget ya. Kalau misalnya kayak kemarin lagi nolongin yang korban di mana tuh. Udah Buri Ke mah tetap ngikut, ikutan masak tapi dia nyomot juga terus ikutan makan-makanan yang ada di situ. Lapan dapur umum juga yang masak lapar. Nah iya kan itu jadi bikin suasana berbeda mungkin kalau anggota-anggota DPR yang lainnya mungkin kalau dateng kan bener-bener yang ini. Kalau ibu tuh deket banget soalnya bener-bener jadi karakter Oneng. Ya percuma orang juga manggil gue Oneng. Tetap, tetap, tetap. Tapi di bagian Onengnya dia pinter, mendingan terlihat beron pada pinter daripada pura-pura pinter pada beron gitu juga. Ada yang siapa? Bung-bung belum bulan puasa sebutin aja. Ini siap, ini siap. Ini siap, ini siap. Gak boleh. Gak boleh. Gak bener-bener gini kan. Kayak pelangga plong pada pinter banget. Enggak lah emang orang ter OON se-Indonesia kan. Jadi rakyatnya merasa dekat begitu kan dengan perwakilannya begitu lho. Iya maksud lu orang kasian gue OON. Gak begitu Gus. Karena kerja gue. Kerja ibu luar biasa amazing, ada apa langsung cepet disana datang, langsung cepet disana gitu ibu mas. Padahal naik baja ya. Iya padahal. Makanya ini kalau lagi ngumpul karakter di sitkom itu yang keluar. Langsung berubah semua. Beneran? Langsung berubah. Masing-masing manggil namanya Indun. Ucup. Ucup. Ini tadi kalau gak dibedakin kayak batu aki kalau muncul. Kamu kan? Mereka onik, mereka onik sih. Tapi seru kalau udah ngumpul gini ya. Iya katanya bang. Apa sih orang yang ngebedakin nyariin dia. Enggak kelihatan. Ya bener lah. Sembarangan. Siapa tuh yang berani-beraninya begitu tuh. Bisangkanya bayangan. Oh ini orang yang ngebayangan gitu kan. Ini siapa yang ngarung baju jersey disini. Kali pas mau ketemu sendiri di muka pun ada baju jalan. Ini bapak jersey nasional. Ini bapak jersey nasional loh. Di mana-mana jersey ya. Di mana-mana pakai jersey. Temen-temannya udah pakai baju koko gitu. Cuma si jersey aja. Dan balik lagi ke emak tuh ya. Memang bener-bener luar biasa. Dia kasih energi buat kita semua. Kalau syuting, kan kita lama banget tuh syuting. Dan dia gak pernah, tetap reading loh latihan tuh dia baca. Sesenior itu. Dan dia selalu baca, dia selalu baca naskah, dia pelajarin dulu. Iya, iya, iya. Itu bikin malu para junior kalau tidak seprofesional beliau ya. Iya makanya jadinya kan karirnya terus sepanjang masa. Oke.